hai hai ya saya setiap sebutan kembali lagi bersama saya bagi pecahnya di channel ini selanjang sore selamat sore eh di video kali ini di episode kali ini tidak akan memperlihatkan apa namanya bagaimana proses pewarnaan nah khususnya disini dalam pernah payasan atau aksesoris layangan mini laya mini seperti udah dari yang sebut biasanya payasan laya mini itu berkisar dari enam enam lima cm sampai dua setengah meter ya seperti itu ya teman-teman ya banyak dan banyak sekali teman-teman di kolom komentar di media sosial menyanyakan beri coba melihatkan bagaimana proses pewarnaan payasan mini anda belinya yang beli biasanya lagukan di sana mungkin disini yang tidak akan istilah share atau kebarkan keseluruhannya itu hilangnya gimana pun admin atau latihan sendiri langsung seperti si barat kata pedagang sate nipas dia apun ini menjual dia ya nusuk dia pokoknya terbesar serba dia itu ya bagaimanapun saya harus konsisten artinya tetap pada teman-teman lah sebisa mungkin artinya menangapi permintaan dari teman-teman semua nah sekarang kita langsung saja melihat bagaimana prosesnya lihat beton ayo kita gas kerauhan masal ya swastiastikan semuanya langsung kita ke layar kaca ya seperti di layar kaca teman-teman lihat nah inilah dia payasan layangan plastik ukuran 1,5 meter sampai dua setengah meter ya beton ya semua itu tergantung kondos sih silahnya fleksibel aja tapi yang disini biar tidak rumit atau teruat istilahnya yang membuat istilahnya biar payasan ini cocok di segala lini dan artinya dalam istilah baliknya nangitan deh ulahan sekitar di tepungan biar-biar tidak terpatok aslinya terhukum sekarang harus ukuran seperti ini harus sepulang di itu enggak biar nggak seperti itu ya biar kita fleksibel sekali setelahnya ya seperti ini ini badongnya smeton badongnya belum tiang warna nih masih lah proses pemeradaan ini kita seperti video-video sebelumnya yang bilang ini upgrade skin kulitnya ini nah ini ini sudah selesai masalah pewarnaan sudah klop tinggal kontur aja atau cawi yang pakai drawing itu nah ini yang sudah tuh jangan khawatir smeton ini kualitasnya sudah kami terus upgrade dengan nuansa merah ya ini dalam bahwa sudah 95% tahap finishing dan ini yang pakai Mika ini yang sudah selesai tinggal nanti yakin saja smeton yang ini penuh gesper nah gesper di depan ya ini biar enggak penasaran foton biar menambah kesan estetiknya estetikanya nah seperti ini nanti smeton ya bagaimana tetap kerauhan kan tetap kerauhan bagaimana hehehe biar tidak gagal paham nanti bagaimana situ beli kok seperti itu dimana ini udah nanti jawabannya gamarannya seperti ini tentunya eh trunya ini kembali dan tak ada lain yang lain adalah putu echo ini bagian finishingnya wakwa bagian apa namanya konturisasinya bagian prado juga dan disana atur anda nah itu itu nanda itu eh seperti keduanya semua menjadi memiliki job yang sama mohon maaf sebelumnya ini berantakan ya ya apa adanya tiang eh yang tidak tutup-tutupi inilah studio tiang ya ala-ala kadangnya gitulah gimana inmen soalnya tempat kerja ya memang seperti ini ya nanti kalau sudah selesai baru kita bersihkan kan enggak mungkin tiang perlihatkan yang bersih ya kalau konotasi kita memperlihatkan tempat kerja kita yang bersihkan artinya sudah selesai artinya kita bekerja gitu setelah ini kan kita setelah situasinya dalam keadaan masih proses pengerjaan kita proses bekerja itu wajar 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 ya teman-teman ya saya kira seperti itu kita kembali ke admin hehehe Hai teman-teman atau semeton semua itulah tadi kita artinya episode blog kita untuk hari ini ya mohon maaf jika ada kekurangan taknya jika ada masukkan dan sebagainya silahkan tuangkan di kolom komentar biasa lebih biasa tidur muton gunanya untuk mewajibkan channel ini dan mengembangkan berkembangnya channel ini dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sedia berkunjung ke channel ini dan jangan lupa subscribe like dan komen dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tahu bahwa saya mengaktifkan video dan istilahnya mendapatkan informasi tentang upgrade atau perkembangan kekini untuk payasan jangan ataupun queer khususnya bagi para reangon yang kiranya berminat silahkan DM atau kunjungi tiktok Instagram di disini arti ini semua foto profilnya serentak sama ya biar tidak salah alamat ya saya kira seperti itu terima kasih telah menonton begitulah kerahuan wasaw terima kasih telah menonton